Intro Halo guys, kembali lagi dengan saya Presiden Semut Di channel perusahaan Uyer BDW guys, sahur guys Sahur, sahur Saya ini bikin video kebetulan jam 3 ya guys Waktu Indonesia Tengah Ya 3 lebih-lebih 52 detik lah Eh 52 menit Oke, jadi buat yang menjalankan puasa Selalu semangat ya Semoga aktivitasnya lancar-lancar Amin, amin, amin Oke, kita lanjut Kali ini kita bakal buat konten Yang membahas semut shooter ya guys Dan disini banyak sekali semut baru Cuma saya nggak bahas semut barunya guys Karena berbayar Saya hanya bahas semut yang rekomendasi untuk free flyer Dan sepertinya semut free flyer ini tidak menambah-nambah guys Yang bertambah itu adalah semut yang bayar-bayar semua ini Yang tidak ada dalam list Ini guys Nah ini Tidak ada disini guys Jadi yang bisa dapat semut baru itu Cuma orang-orang kaya Yang banyak duitnya Oke, kita bahas semut-semut lama Tapi yang khusus shooter guys Rekomendasi buat free flyer yang bermain shooter Doang Nanti bagian carrier dan guardian nanti di video selanjutnya ya Oke Rekomendasi pertama untuk PvP Yaitu Atau player versus player Yang masih berada di tingkat pertama Yaitu Seperti biasa Ini guys Giant Tooth Giant Tooth ini dia bagus Buat pertahanan Untuk PvP ya guys Tapi Giant Tooth Dia tidak bisa untuk PvE Atau tidak bisa lawan komputer Tidak bisa lawan Kadal Tidak bisa lawan Groundhog Dia khusus untuk Player versus player Ini peringkat pertama Masih dipegang oleh Giant Tooth Karena skill stunnya Melakukan stun Atau efek diam Selama 2 ronde kepada musuh Oke Kemudian yang kedua Masih di peringkat Yang seperti biasa Yang kalian ketahui Yaitu Mana ini SA Ini mana SA Mana SA Oh SA di atas Oke yang kedua Untuk Smooth PvP Ini adalah SA Atau Slim Archer Ini untuk pengguna shooter Dia Wajib punya ini Jadi GT nya Tadi Di depan ya Atau boleh di mix Juga GT nya di tengah SA di depan Bisa Tapi yang rekomendasi GT nya di depan SA nya di tengah Oke Kenapa begitu bang? Karena SA ini Dia tipe Demag Sementara GT itu Dia tipe Defense Jadi Demag nya GT Itu tidak ada Hampir tidak ada Sementara SA itu Kita Butuh di tengah Biar dia tidak mati Di luar Yang mati di luar Gak apa-apa GT Oke Gitu guys Dan yang ketiga Untuk posisi PvP Masih dipegang oleh Jack Jumper Ini PvP ya guys Kenapa Jack Jumper Posisi ketiga Karena ini kategorinya PvP Jack Jumper Memiliki Demag yang Super Super kuat Guys Untuk Semud Yang Free Player Ini paling kuat Ini masih dipegang oleh Jack Jumper Dari sisi Demag Dan Sisi Akurasi Jadi Dia sering Muncul Demag nya Oke Nah itu yang Rekomendasi pertama Untuk Pengguna Shooter Kemudian Bagaimana bang Dengan semud Yang lainnya Seperti GA Mana GA ini Gini GA diatas Kemudian BA Bullet N Kemudian Dengan Acir Dan sebagainya Itu Mereka masuk Kategori PVE Atau Khusus lawan Kadal Crownhawk Dan juga Untuk Backup guys Jadi Dalam PVP itu Dalam bertempur Kita tidak hanya Menggunakan Satu Pro unit Doang Tapi juga Menggunakan Unit Satu Unit Dua Dan Unit Tiga Jadi ini adalah Formasi Untuk Pro unit Sebelum itu Kayaknya kita harus Minum 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 Dulu Ini Bumpung Belum Imsak Oke guys Saya baru selesai Minum Jadi kita Dekat-dekat Imsak Jadi harus Minum Jangan Sampai Lupa Oke Lanjut Lagi Kita Masuk Ke Semut Yang Tipe PVE Atau Khusus Buat Groundhog Kadal Eh Cicak Dan Sebagainya Oke Disini Yang Poin Paling Pertama Peringkat Pertama Dipegang Oleh RM Eh RM JJ Maksudnya Jack Jumper Ini Kategori Semut PVE Atau Player Versus Emulator Atau Versus Computer Karena Jack Jumper Memegang Damage Tertinggi Untuk Barisan Belakang Dan Ini Bagus Sekali Untuk Menambah Damage Ketika Lawan Groundhog Kemudian Yang Kedua Dipegang Oleh Ripmaster Atau Disini Ahli Menuai Bahasa Indonesianya Ahli Menuai Disini Ripmaster Atau Ahli Menuai Memiliki Damage Terkuat Di bagian Skill Delapannya Langsung Menyerang Tiga Pasukan Sekaligus Aduh Ini Sekarang Kakenyalan Kebanyakan Minum Kemudian Yang ketiga Adalah Dipegang Oleh Gold Armor Guys Gold Armor Ini Demag Tertinggi Nomor Tiga Jadi Kalau Formasinya Gimana Bang Buat Groundhog Yaitu Gold Armor Di depan Ripmaster Di Tengah Dan Jack Jumper Di Belakang Oke Jadi Itu Demag Tertinggi Untuk Pelayar Shooter Jadi Buat Kalian Yang Mau Groundhog Cicak Level Tiga Lima Kemudian Yang Mau Teringgiling Itu Sarat Atau Rekomendasi Untuk Damage Tertinggi Oke Itu Untuk Versi Shooter PVE Dan Kemudian Yang Terakhir Adalah Yang Bisa Di Segala Medan Atau Semut Semut Awal Kalau Kita Mau Perang Awal Itu Apa Aja Semut Yang Penting Tipe Shooter Atau Tipe N Tipe N Kayak Jack Jumper Ini Tipe Yang Bisa Digunakan Untuk Semua Roll Bisa Dipakai Guardian Bisa Dipakai Shooter Bisa Pakai Carrier Terserah Oke Jadi Itu Rekomendasinya Terus Bagaimana Dengan Semut Semut Yang Lain Kayak Acid Bullet Golden Sugar Spiney Driver Eh Ini Gak Usah Driver N Ini Semut Yang Mager Jadi Saya Tidak Merekomendasikan Driver N Meskipun Dia Tipe Universal Ya Kenapa Tadi Eh Ini Drivernya Kok Bisa Ngomong Gini Gimana Editor Ini Gimana Tadi Tidak 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 driver-end oke jadi namanya Asep ya guys jadi ini driver-end namanya Asep oke oke kita lanjut ya ini si Asep ini gangguin jadi marah dia guys si driver-end marah karena dibilang beban ya atau tidak berguna karena tidak demikian itu memang kecil guys serius kecil demikian driver-end dan mager gitu skillnya jarang keluar Oke ini ada yang pernah bilang bansai velvet ini bagus cuman untuk sekarang sudah enggak rekomendasikan enggak sudah enggak metal lagi guys Oke jadi itu saja mungkin ya guys untuk semut-semut lain mungkin masuknya di unit satu yang enggak terlalu berpengaruh lah jadi pro unit semua yang saya masukkan tadi buat rekomendasi kalian pvp ataupun pvi itu wajib ya pakai kalau pvp tadi saya ulangi itu paling depannya GT tengahnya SA dan belakangnya GG yang pvi atau lawan komputer itu depannya GA tengahnya RM Alimen Y dan belakangnya GG Oke ini suara saya sudah mulai menghilang guys jadi kita langsung akhir aja video kita next video mungkin bahas tentang semut Guardian ya atau semut carrier yang free player ya kalau yang semut-semut baru ini nanti saya bahas khusus ya guys karena eh dia punya skill skill itu kayaknya juga baru saya baca-baca ya guys dan ribet ya oke see you to the next video bye bye